Selamat datang, saya Hanafi dari Gisop World Indonesia, Kapter Malang. Di sini saya mau sedikit kasih tips and trick tentang rawat Gisop. Jadi secara umum, Gisop ini ada seri-serinya, ada seri vintage, ada yang seri baru. Penanganannya jelas beda. Gisop ini kekuatan utamanya ada di bezel dan strapnya. Dia yang jadi bagian utama menahan guncangan dari benturan, terus dari debu. Jadi itu yang seringkali umurnya akan lebih pendek jika salah merawat. Di Gisop Gisop Vintage yang perlu sekali diperhatikan, penyimpanan itu jangan lembab. Yang pertama, yang kedua, jangan terlalu sering, terlalu lama disimpan. Jadi pakelah sesekali, dirotasi, karena bahan-bahan karet seperti ini itu ada umur getasnya. Jadi dipakai nggak dipakai, dia sebenarnya akan getas juga. Cuman kalau salah penyimpanan, getasnya makin cepat. Makanya harus sering dirotasi, dipakai, kena-kena angin. Itu akan malah lebih awet. Banyak Gisop Gisop Vintage yang rilisan tahun 1983 bahkan yang rilisan pertama kali masih baik sampai sekarang. Asal perawatan untuk bezel strapnya seperti yang saya bilang tadi, nggak pernah lembab, nggak pernah terlalu lama di dalam koper, harus dikena angin-angin, kayak gitu. Itu untuk perawatannya Vintage, kalau yang baru-baru sih nggak ada. Karena rata-rata umur bezel strap Gisop ini bisa sampai dipakai tempur harian pun, 5 tahun dia nggak akan rusak. Kalau nggak lembab, kecuali memang baret-baret wajar, itu ya terkata kepemakaian juga. Terus, oh iya, untuk yang seri-seri Toksolar. Perawatannya seperti ini, ini seri Toksolar. Toksolar ini Gisop dengan daya matahari. Jadi dia bisa recharge kalau dia terkena paparan matahari. Perawatan yang paling penting tentu sering-seringkan jam ini terkena matahari. Jadi dipakai daily, naik motor, kena paparan matahari. Jadi dia akan ngisi baterainya konstan di level H. Baterainya ada LMH. Memakai Gisop Toksolar untuk daily itu lebih baik daripada hanya disimpan aja. Karena performa baterainya akan terus stabil di top performance. Itu untuk yang Toksolar. Kalau untuk yang non-Toksolar, biasa aja sih. Dipakai nggak dipakai, baterainya juga akan kurang lebih 3-4 tahun biasanya udah habis. Gisop ini sebenarnya jam yang tangguh, kuat, ampuh. Istilahnya nyaris tanpa celah. Cuman seperti umumnya produk-produk kuat resist, produk-produk heavy duty lain kan. Dia ada spare part-sperate yang bikin dia jadi tangguh istilahnya. Jadi baiknya untuk Gisop yang dipakai daily itu harus di maintenance. Setidaknya 2-3 tahun sekali. Itu harus dibuka, dipastikan sil-silnya aman, baterainya masih oke. Jangan tunggu sampai dia rusak baru kita benerin. Baiknya seperti itu. Karena kalau mau performanya selalu top, ya harusnya ada maintenance tadi itu. Seringkali ada orang menganggap Gisop ini tangguh. Beli sekali, nggak pakai di service-service, dia akan tangguh terus. Nggak. Jadi tetap harus ada maintenance. Apalagi untuk yang dipakai daily. Tapi kalau enggak, kalau jam koleksian, ya nggak perlu maintenance yang terlalu periodenya terlalu pendek. Nggak usah. Simpen-simpen aja, nggak apa-apa. Selebihnya ya dinikmati aja pakai Gisop itu. Jangan sampai barang yang sudah kita beli, itu malah merepotkan kita. Beli Gisop itu investasi yang pertama. Kebutuhan akurasi waktu, top lah pokoknya Gisop ini. Itu dulu sedikit tips dari saya. Selalu beli Gisop original. Jangan mudah tergoda harga murah. Kalau ternyata kena barang palsu, beli di Markwatch, pasti ori. Sampai jumpa di video selanjutnya.